Intro Saudara Bupati Kabupaten Rokan Hulu Sukiman Resmikan Rumah Restoratif Justice atau Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Yang dipusarkan di Desa Pasir Baru, Kecamatan Rambah Bupati Rokan Hulu Sukiman menilai program dari Kejaksaan Agung RI terhadap penegakan hukum akan sangat membantu masyarakat Terutama pelanggar hukum dengan kerugian di bawah 2,5 juta rupiah, tidak bisa dipidanakan atau dipenjarakan Meski demikian harus melalui proses yang sudah ditentukan dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Tidak menutup kemungkinan Rumah Restoratif Justice ini ke depan akan bertambah karena ada beberapa daerah Baik desa maupun kecamatan jauh dari ibu kota kabupaten Ini telah kita saksikan bersama-sama dari Kejaksaan Jadi Sama-sama dulu Sama-sama kita semua Selalu kita Rumah Rumah Restoratif Justice Untuk kepentingan masyarakat kita Jadi begini Masih kerugian korban di bawah 2,5 juta rupiah tidak menutup kemungkinan tidak bisa dipidanakan Jika korban tidak mau berdamai keberadaan Rumah Restoratif Justice di Desa Pasir Baru siapa saja bisa mengajukan proses hukum Dari Rokan Hulu Soekarman melaporkan Dari Rokan Hulu Soekarman melaporkan